Intro Dipersembahkan oleh Dengan ini saya kukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat Tahun 2024 Demi ketenangan dan keuntuhan bangsa Kubarkan BPIB Takmen BPIB menegaskan Bahwa tidak melakukan Pemaksaan lepas jilbab Penampilan Pasgibar Putih dengan mengenakan Pakaian, atribut, dan sikap tampang Sebagaimana terlihat Berdasar pelaksanaan tugas Kenegaraan Yaitu pengukuhan Pasgibaraka Adalah kesukarelaan mereka Memang dari ucapan Pemaksaan Tapi dalam prakteknya pemaksaan Kalau seandainya itu Tetap dilakukan seperti itu Maka kami akan menarik Karena kami Dari Dari Pasukan Yang ketiga Kita meminta Presiden Untuk mengevaluasi Kinerja BPP ini Minta segera dicabut Mandatnya kepada Kepala BPP Diberhentikan Dan diganti Pemirsa Badan Pembina Ideologi Pancasila Atau BPP Kembali disorot Usai aturan Lepas jilbab Bagi Pasgibaraka Kemarin ramai Diperbincangkan Meski sudah meminta maaf Nampaknya polemik ini Tak berhenti Sampai di sana Berbagai dosa-dosa Dari BPP pun Kembali dikulik Mulai dari Pelarangan cadar Kemudian salam Lintas agama Bahkan juga menyebut Agama sebagai Musuh besar Pancasila pun Muncul kembali Berbagai statement Bermunculan Termasuk juga Mengevaluasi Kinerja dari BPP Layakkah kemudian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini Dilanggengkan Kita akan bahas Tentas di catatan demokrasi Bersama dengan Sejumlah narasumber Tapi tak hanya di sana Kami pun juga akan melibatkan Mahasiswa Dari Trisakti School of Management Jakarta Nanti gabung saja Ikuti diskusinya Ada pertanyaan Langsung bergabung Dengan diskusi kami ya Kalau begitu langsung saja Kayak perkemenalkan Satu persatu Narasumber kami Pemirsa Sudah hadir Ada Zen Asagaf Pengamat sosial kami Selamat malam Assalamualaikum Assalamualaikum Dan juga ada Mbak Monik Rikers Ini biasanya kami undang Tapi kali ini Statenya berbeda Purna Pas Kibra DKI Betul ya Mbak ya Selamat malam Selamat malam Nanti kita tanya-tanya juga Pengalamannya bagaimana ya Dan juga sudah hadir Ada aktivis kebinekaan Dan juga perdamaian Pak Ahmad Turholis Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat malam Kemudian hadir juga ada Kiai Muhammad Ziyad Wasek Jan MUI Pusat Assalamualaikum Pak Kiai Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang membara juga malam hari ini Ada Mas Rai Suryo Mantan Menpo Rairi Selamat malam Selamat malam Merdeka Kan masih 17an Itu dia Saya kan udah bilang membara ya Yang disebelahnya mungkin Gak kalah membara ini ya Ini ada Ustaz Hilmi Firdausi Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kita tanya yang paling membara dulu nih ya Mas Rai ya Mas Rai Kalau melihat kemarin Ramai BPP kembali disorot Aturan lepas jilbab Bagi Pas Kibraka Bahkan Gubernur Sumpah Atal Utara Sempat ingin mencabut Begitu ya Pas Kibraka yang berada di DKI Jakarta Anda melihat hal ini seperti apa? Anda juga sempat menerit tangani aturan Pas Kibraka Ya inilah akibatnya Akibatnya Kalau bangsa ini Meninggalkan sejarah Jas merah Jangan sekali-sekali menilai sejarah Sudah sejak tahun 46 Waktu itu Setahun setelah kemerdekaan Itu kan Pas Kibraka Kan dibentuk waktu itu di Jogja Di gedung negara Jogja Waktu itu Kayi Muntahar Yang kemudian dipasrahi oleh Bung Karno Dan setelah itu Memang dibentuk terus setiap tahun Baru tahun 67 Yaitu pada saat Setelah itu memang kebetulan Kementerian Pemuda Olahraga Enggak ada Ya Karena terakhir itu Pak Maladi Kemudian setelah itu tahun 66 Kemudian tahun 67 Kebetulan Pak Muntahar ini Menjadi Dirjen Dirjen Kepemudaan Di Dibut waktu itu Nah beliau yang ditunjuk oleh Pak Harto Malang Jadi sudah beda Presiden Tapi semangatnya masih sama Ditunjuk oleh Pak Harto Untuk kemudian Menangani masalah Pas Kibra Dan kemudian ketika Pak Abdul Gafur Bentuk atau menjadi Menteri Pemuda Waktu itu sampai dengan Kemudian terus sampai Alhamdulillah Saya di tahun 2014 Itu mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 33 Tentang Pas Kibra Itu di bawah Kementerian Pemuda Dan Olahraga Oke Aturan hijab ini diatur tidak? Enggak perlu diatur Hijabnya Hubungan Hubungan Ternah manusia Dengan Sang Pencipta Kita itu manusia Yang atur Habluminana saja Jadi sebenarnya Ini sudah ada Bahkan pada saat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Lihat Petugasnya Ada juga yang pakai kerudung kok Gitu loh Jadi waktu itu ada Bufat Ada SK Trimurti Itu pun juga Menggunakan pakaian nasional Yang ada kerudungnya Ini memang Goro-goronya Itu terjadi Tahun 2022 Ketika muncul Perpres Peraturan Presiden Yang kemudian Memindahkan Yang biasanya diatur Di Kementerian Pemuda Dan Olahraga Ini saya bilang ini Menteri yang sekarang Mas Dito nih Dit Kamu saya bilang ini Dipindahkan Tiba-tiba Ke BPIP Mbak Selain masalah Sengkarut Jilbab ini Apa? Pemborosan luar biasa Di Kementerian Pemuda Itu sudah ada Di sana Deputi yang menangani Pemberdayaan pemuda Jadi unitnya Sudah ada Kita juga Kementerian Pemuda Itu punya Cibubur Sebagai pusat pelatihan Tadi kita dengar Ada Muntahar Dulu Mbak Monik Saya kira juga masih ingat Ketika Dilate Kita pun melakukan Ziarah Itu bagaimana Kita menghormati Kepada para penduduk Kita ziarah ke makam Jeruk Purut Ketempat Pak Muntahari itu Dimakamkan Jadi Ditanamkan Jiwa-jiwa semangat Patriotisme itu Tidak hanya Diajarin Pancasila Diajarin Pancasila Iya Tapi lebih kepada Semangat sejarah mereka Patriotisme mereka Kita ajarkan Kita lihat Dan disana Sudah Kita latih Bagaimana Para pemuda Dan pemudi Dari 38 Kalau sekarang Provinsi Dulu Zaman saya masih 34 Itu kemudian Kita latih disana Dan tidak pernah Ada kisruh Macam ini Dan kalau ada apa-apa Presiden gampang Negurnya Kan ini menteri Kalau ada apa-apa Tinggal diketok Sama presiden Kalau BPIP Presidennya apa Berani ngetok Kan kemarin bersetmen juga Nah iya Tapi kan ya Menurut saya kan Jadi heboh Jadi gaduh Dan hebatnya Pak Muntahar itu apa Sejarah beliau Beliau yang Itu orang egaliter juga loh Pak Muntahar itu Kariernya terakhir Menjadi Duta besar Duta besar dimana Pak Di Tata Suci Fatikan Kan luar biasa kan Artinya Sejarah dari beliau ini Artinya orang yang Sangat Nasionalis Tapi juga agamis Tapi juga Egaliter juga Menurut Anda BPIP tidak paham Sejarah ini Kalau lihat Track recordnya Mulai dari Dibentuk tahun 2021 Dengan segala hormat Saya harus bilang BPIP ini memang Banyak sekali Melakukan blunder Mulai dari Dia di Tentang salam Pancasila Kemudian dimuat Di majalah tempo Waktu itu Panjang ya Itu salah besar Blunder besar Apalagi sekarang Jadi kalau menurut saya Pak Saya kira Menteri Dito Harus tarik kembali ini Aturan ini Kembali ke apa Ke Kemenpora Karena apa Bangsa ini Juga tidak bisa Merdeka Kalau tidak ada Menpora Salah satu dari Tiga pemuda Yang dulu menculek Bung Karno Itu ada namanya Wikana Kairul Saleh Sama satu lagi Sukarni Wikana itu adalah Menteri Pemuda Pertama Indonesia Jadi kalau tidak ada Pemuda Indonesia tidak Merdeka Kembalikan Paski berangkat Ke Kemenpora Meskipun Sudah dicabut Meskipun Aturannya sudah Dicabut Sudah minta maaf Mas Roy Ya Tetap Pemborosan Selalu akan terjadi Ngapain BPIB sudah Concern aja Belajar lagi Soal Pancasila Gak usah Ngurusin Paski Braka Paski Braka Biar diurusin oleh Kementerian Pemuda Olahraga Yang tepat Ngurus Di sana Sudah ada Pelatihannya Sudah ada Tempatnya Sudah ada Mesnya Sudah ada Gedung Pemuda Sudah ada Balai Pemudi Jadi Gak perlu Nanti jadi proyek lagi Nanti di BPIB Bikin asrama lagi Nanti bikin pelatihan lagi Tapi ini tempatnya Mas Pembinaan Ideologi Pancasila Kurang apa coba Ya udah bikin Literatur aja deh Bikin literasi aja Untuk Untuk didik Pemuda-pemuda Dan pemudi ini Kembalikan Kemenpora juga punya Anunya kok Punya deputinya kok Jadi aturan hijab ini Harusnya tidak perlu Dirubah-rubah ya Tidak perlu Andai kata Tidak ditarik ke BPIB Insya Allah Ini gak akan terjadi Itu Karena itu akan tetap Di Kemenpora Dan di Kemenpora itu Kita menghormati Semuanya Menghormati Kebinekaan Tunggal Ika kita Itu tidak akan terjadi Insya Allah Oke Kalau gitu saya mau ke Mbak Monik Mbak Monik Sebagai purna paskibra ya Mbak Melihat kemarin Kisruh paskibra ke kita Mengenai aturan lepas hijab Sebenarnya sepakat tidak sih Dengan alasan awal Untuk Menseragamkan Itu tadi Ya terima kasih Sebetulnya Kalau alasannya Untuk Keseragaman Jelas saya tidak setuju Karena itu akan membuat Di lain pihak Akan ada upaya juga Untuk menyeragamkan Dengan Pola Berjilbab Yang kemarin Disuruh buka jilbab Untuk keseragaman Agar semuanya Sama tidak berjilbab Nah bisa-bisa Nanti tahun depan Misalnya Pas kibrakannya Semuanya Harus berjilbab Nah ini kan repot Nanti Pemuda-pemuda Dari daerah-daerah Yang mayoritas Minoritas Kristen Misalnya Akan kesulitan Untuk mengirimkan Wakilnya Ke 17 Agustus Di istana Tapi tidak mungkin Ada pemaksaan dong Kalau Perkaranya soal hijab Nah ini kan Alasan BPIP Itu kan Keseragaman Nah makanya tadi Pertanyaannya Setuju gak dengan Keseragaman Saya tidak setuju Dengan keseragaman itu Dan menurut saya Memaksa membuka jilbab Itu sama-salahnya Dengan memaksa Untuk orang Yang tidak berjilbab Dipaksa untuk pakai jilbab Coba Di sekolah-sekolah negeri Itu banyak sekali loh Kasus Dan juga di institusi PNS-PNS Yang tidak berjilbab Kita gak usah bicara Tentang non-Kristen Kita bicara tentang Orang muslim Muslimah Yang tidak mau Atau tidak Punya Dan mereka memilih Untuk tidak berjilbab Jadi Saya disclaimer dulu nih Saya tidak anti jilbab Kenapa? Karena Orang Yahudi Perempuan yang menikah Itu harus menggunakan Penutup kepala Bisa topi Bisa wig Bisa Seperti jilbab Jadi saya sama sekali Tidak anti jilbab Yang saya tolak Adalah Yang saya tentang Adalah Kewajiban Atau Pemaksaan Aturan Berjilbab Bagi orang yang Tidak mau berjilbab Nah ini yang salah Dan repotnya Di Indonesia Kecenderungannya Ini sangat-sangat Nyata Data dari Human Rights Watch Tahun 2024 Di bulan Februari Saja Diperkirakan Ada 70 Perda Yang mewajibkan Anak itu Berjilbab Nah ini mungkin Pemerintahan yang Akan datang Ini harus Benar-benar Mengulik Supaya Tidak Di Implementasikan Kita kembalikan Ke Kembali Tadi kan Kata Pak Roy Ini hubungan Antara kita Manusia Dengan Tuhan Jadi bagaimana Dengan keimanan Masing-masing Saja Kalau dia Merasa Dia Dia ingin Tunduk Dia ingin Taat Dalam agama Dan jilbab Adalah salah satu Wujudnya Silahkan Tapi jika Ia tidak Merasakan hal Seperti itu Dia punya Alasan yang lain Itu bebas Saja Jadi Sekali lagi Saya tidak menentang Jilbab Yang saya tentang Adalah kebijakan Pemaksaan Jilbab Itu sendiri Oke Kalau kebijakannya Kemudian Ditentang Tidak sepakat Anda sepakat Juga Tidak Dengan banyak Narasi Yang meminta BPIP Untuk Dibubarkan Kalau dibubarkan Saya tidak setuju Karena apa Indonesia ini Makin hari Makin Intoleransinya Makin tinggi Radikalisme Masih nyata Makanya kita Masih punya BNPT Dan Masih ada Kasus terorisme Beberapa Waktu lalu Kita Mendengar kabar Densus Menangkap Orang yang Membawa Bom Di kereta Tapi kalau kata Maksudnya tadi Banyak blundernya Mbak Banyak blunder Artinya apa Orangnya bisa diganti Tapi lembaganya Institusinya Tetap diperlukan Karena apa Kecenderungan Konservatisme Agama Itu juga nyata Di Indonesia Nah ini mungkin Jatahnya Habib nih Untuk ngomongin Konservatisme agama Gitu ya Karena memang Ini persoalan serius Bapak Ibu Di masa saya Pas Kibraka Saya tidak ketemu Teman-teman Yang berjilbab Karena memang Pas Kibraka Menggunakan hijab Itu pertama kali 2002 Dengan Pas Kibra Dari daerah Aceh Di masa saya Saya sudah kirim foto Ke TV One Kita semuanya Kos kakinya pun Masih setengah betis Bapak Ibu Bapak Ibu semua Yang di rumah Tidak seperti sekarang Kos Kakinya itu kan Sampai ke Kelutut Nah di masa kami Kewajiban kami Hanya rambut saya Panjang sepunggung Waktu itu Saya harus mengorbankan Rambut saya Dipotong pendek Sedagu Gini ya Supaya seragam Tahun berapa itu ya Mbak? Rambutnya saya Angkatan 90 Ketahuan tuanya ya Nah jadi Waktu itu kita Ditekankan Untuk nasionalismenya Dan betul Pak Roy juga tadi bilang Kita Saya Waktu itu Kami Dibuat ke Lubang buaya Dan kami harus Mencium bendera Dan menangis Karena apa? Karena rasa cinta Tanah air Yang begitu dalam Dan kita ingin Menjaga Pancasila itu Dan sangat Sampai hari ini Pancasila itu Masih sangat Kita butuhkan Itu yang saya ingin Oke Itu menurut Mbak Monik ya Ustadz Hilmi Tapi juga harus Menanggapi mengenai hal ini Tapi Ustadz Jeda Sesaat lagi kami akan Kembali untuk Anda Kita lanjutkan diskusi Pemirsa Ustadz Hilmi Meskipun sudah Meminta maaf Dan juga mencabut Aturan itu Namun dengan alasan Keseragaman Anda sepakat tidak? Indonesia itu Beragam Bukan seragam Jadi Agak aneh Kalau kemarin Kepala BPIP Menyampaikan Kenapa dia Mengeluarkan Aturan yang Membatalkan Aturannya sendiri Jadi aturan pertama itu Nomor 2 Tahun 2022 Ada 6 poin Tiba-tiba dia Buat aturan Nomor 35 Tahun 2024 Yang menyunat Satu poin Poin keempat Penggunaan ciput Bagi paski beraka Sudah lama Sudah lama Tidak ada masalah Teman-teman Yang pakai hijab Semua Tidak ada masalah Kenapa Sekalian Bermasalahkan Dan itu Tiba-tiba Walaupun Alasannya Katanya Itu hanya Pada saat Pengukuhan Dan upacara Jilbab ini Tidak bisa Buka tutup Kayak arus Ke puncak Main buka Main tutup Kalau orang Sudah pakai Kalau orang Sudah pakai Hijab Ya harus Konsekuensinya Pakai hijab Terus Tapi ada loh Yang buka tutup juga Apa tuh Mungkin itu yang ditiru Jadi Alasan-alasan Yang disampaikan Absurd Dan Ngeles aja Dan kalau Saya mohon maaf Ini Mbak Aya ya Kalau kita flashback Ke belakang Lihat bagaimana Kontroversialnya Tapi masa BPIP Ngeles loh Untuk alasan Nah Ini Ini suatu badan Yang gak main-main loh Betul Namanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tadi saya iseng-iseng Posting di Twitter saya Di Instagram saya Ini BPIP Yang mau diganti Kepalanya Atau mau dibubarkan Sekalian Mbak Tau jawabannya 95% Netizen pengen Dibubarkan Alasannya Useless dan Buang-buang anggaran 360 sekian miliar Tapi Outputnya apa Kontribusinya apa Walaupun saya pribadi Ya Kalau Ngompor-ngomporin juga Untuk dibubarkan Nggak 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 Sampai dibubarkan Kalau memang ada Kepalanya yang bersalah Kita ganti kepalanya Gitu kan Kita masih butuh Badan ini Tapi outputnya Harus lebih jelas Kalau Kepalanya saja Sudah sangat kontroversial Sejak Sejak sebelum Menjadi kepala BPIP Contoh dulu pernah Ketika beliau Jadi rektor di UIN Melarang Penggunaan cadar Bagi muslimah Yang Lagi juga Terakhir itu kan Yang dibilang Agama adalah Musuh terbesar Pancasila Itu kan sangat Menyakiti hati Umat Islam Padahal beliau kan Terbelanggan juga Seorang yang Ngerti agama Jadi menurut saya Sudahlah Buat apa Buat kegaduhan Seperti ini BPIP itu Dibiaya negara Dengan biaya Rp100 miliar Untuk mengembalikan Ideologi bangsa ini Yang mulai Agak kurang nih Anak-anak muda Sudah mulai Agak jodoh Itu tugasnya itu Bukan membuat Kontroversi Dan kegaduhan Dan tadi saya baca Di postingan Seorang Paski Beraka Purnah Wirawan Purnah Paski Beraka Pelatih nasionalnya juga Itu sampai Dia menanyakan Kenapa Ada pergantian Tiba-tiba Dari seorang Pembawa baki Kalau tidak salah Namanya Maulia Putri Itu beberapa jam Sebelum upacara Diganti oleh Seorang bernama Evelyn Karena alasan Mungkin si Maulia itu Pakai hijab Dan itu digantinya Baru beberapa jam Dan dia lebih jauh lagi Mengungkapkan Dia kebetulan hadir di IKN Sedang upacara Pengibaran sampai Penurunan Itu di tim inti Paski Beraka Tidak ada sama sekali Paski Beraka Yang berhijab Nah itu kan Perlu ditelusuri juga Khawatiran diskriminasi Maksudnya Iya karena saya Mendapat beberapa DM Dari teman-teman Di seluruh Indonesia Yang juga menjadi Pelatih Paski Beraka Ketika anak-anak Sudah lolos Dari mulai seleksi tingkat Kabupaten Kabupaten Provinsi Segala macam Itu ada Intervensi Intervensi Untuk Mohon maaf Tidak mengenakan hijab Kalau mau lanjut lebih Intervensi dari siapa? Iya dari mungkin pelatihnya Termasuk diantara Mohon maaf Kenapa Pembawa baki itu Tiba-tiba Tiba-tiba harus diganti Kenapa ada pelarangan hijab ini? Kalau alasannya Saya gak ngerti ya Hari ini masih ada stigma Bahwa orang yang berhijab itu radikal Salah sekali Jadi saya setuju Bapak Unik ya Kita gak boleh memaksa orang Pakai hijab Dan kita pun Tidak boleh memaksa orang Untuk membuka hijabnya Itu urusan kita Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi tolong Dalam amagam Islam La ikru hafiddin Agama ini gak boleh maksa Jadi Mari sama-sama Kita hormatilah Bineka tunggal ika Jangan sampai hal-hal yang sepele Seperti ini Kita ramaikan lagi Ini sebenarnya sudah selesai Sudah selesai Sudah lewat 17 Tapi kan katanya Ustadz tadi panjang kontroversinya Ya kalau kita mau ke belakang Ya kita gali Maka tuntutan netizen itu Tadi kalau yang pertama pengen dibubarkan BPP-nya Kalau saya lebih cenderung Ganti saja kepalanya Emang kenapa kepalanya? Ya tadi saya bilang kan Mbak ya Kita lihat ke belakang dia punya kontroversi yang begitu luas Padahal backgroundnya itu seorang mantan rektor Universitas Islam Negeri Jadi menurut saya Ya kalau memang tidak sampai dibubarkan Ya tolong dirombak lah Begitu Atau dipikirkan juga Kenapa begitu besar anggarannya Apa ini proyek atau apa Saya gak ngerti juga Tadi kan kata Mas Yurio Kenapa gak dibalikin saja sih Ke Kemenpora yang sudah memang ada Orang-orang teknis di bawahnya Ini BPP saya mau nanya ini Kalau BPP itu kan hanya pembinaan ideologi Itu yang ngerjain teknisnya siapa itu di bawah? Kalau Kemenpora kan sudah punya nih Kemenpora ya Sudah punya debutinya Sudah punya strukturnya Kalau BPP itu gak apa-apa BPPnya masih ada Saya setuju Mbak Monik Karena kita masih butuh yang melawan terorisme Tapi apa Pemikir-pemikir saja Teng-teng saja disitu Cukup Tapi satu lagi Saya jadi ingat Kalau soal pembawa bagi Sudah diatur itu Saya juga ingat Jamannya Mbak Monik dulu Pembawa bagi itu malah sudah ditentukan Sebelum itu dimulai Upacaranya Bahkan pembawa bagi itu Membuat aturan yang diubah juga waktu itu Biasanya tinggi Pembawanya itu 165 Gara-gara pembawa baginya itu gak terlalu tinggi Waktu itu ya Itu jadi turun ke 160 Mbak Monik masuk Tapi begitu Mbak Monik Mungkin Iya Bisa tidak sih kemudian harus dirubah secara Pas minit gitu Pada masa saya Memang aturannya betul 165 cm tinggi untuk perempuan Laki-laki kalau gak salah 170 cm minimal Cuma karena waktu itu saya Seangkatan dengan Cucu Presiden Soeharto Nah mohon maaf Teman ini teman saya ya Teman baik Dan saya Tidak memenuhi syarat 165 cm Saya hanya 162 cm Tapi akhirnya lolos Karena kita Kita ya Kita termasuk Kita bertiga Ada yang Di bawah 165 cm Jadi waktu itu malah Aturannya menguntungkan kan Dilonggarkan Nah tapi Untuk pada masa saya Untuk Keputusan Siapa yang membawa Baki Itu sebetulnya Degdegan Karena hanya diberitahu Paginya Jadi ada dua tim Yang dipilih Tim A Tim B Dan mereka akan dinilai Selama latihan Dan baru ditentukan Pada paginya Apakah yang A itu pagi Sama ini pura-pura Pura-pura gak tau aja Kita dari luar Sudah tau tuh yang bawa pagi Pasti si itu kok Enggak Maksudnya ini yang lainnya ya Yang lainnya Maksudnya selama ini Memang begitu Jadi Tim A atau Tim B Jadi mereka akan Menerima kabar Kamu akan Mengibarkan bendera Atau kamu yang Menurunkan bendera Jadi mereka harus siap Kapan saja mereka Bertugas Nah apakah Kalau sekarang itu Ternyata Ada unsur yang tadi ya Diskriminasi Yang mau bawa bakinya Yang gak berhijab Itu saya tidak tau Tetapi setau saya Di PPI Itu mereka sangat ketat Dalam pelatihan Karena yang melatih itu Tentara Nah itu dia Kalau masalah yang Siapa tim yang menurunkan Siapa tim yang menaikkan bendera Memang itu saya tau Diumumkan Berapa jam Tapi kalau pembawa baki Dan sebagainya Itu memang sudah Dilatih Ada yang utama Ada cadangannya Setahu saya Ada utama Ada cadangannya Ini kemarin itu Yang menggantikan Bukan cadangannya Nah ini yang Perlu mungkin juga Diterusuri Orang-orang teman-teman PPI kemarin Ya patut dicurigai Apalagi karena ada masalah ini Gitu Oke Menarik Pak Zin Tapi kalau misalnya kita lihat nih ya Bang Zin Perlu tidak sih Kemudian sampai tadi Narasi dari Ustadz Hilmi Dan juga beberapa followers Dari Ustadz Hilmi gitu ya Ini harus dibubarkan Ini badannya nih Ya Terima kasih Saya hormatin dulu Pak Kiai ini Mohon maaf Kalau mungkin saya beda Atau salah Tidak ada bermaksud Untuk menjatuhkan Ustadz di depan Memang terkadang Saya ini di posisi yang Apa ya Posisi tempat Hujatan orang Aduh Karena saya ini Mau berbicara Apa yang semenurut saya benar Jadi Berbeda tuh Bukan berarti Saya tuh Ingin menyesatkan Ya Memang kadang-kadang Kalau sudah bau beragama ini Kadang-kadang suka Sering ribut Dan nanti ujung-ujungnya Apa Dibilang saya sesat Kafir Gitu aja Gini Kita nih harus belajar lah Kalau melihat perbedaan tuh Jangan terus marah Saya lihat Ini isu agama ini Kenceng sekali Seperti kemarin Isu jilbab Akhirnya kemerdekaannya hilang Saya berhatiin Berita Dimana-mana jilbab Ini apa lagi Belum lama kita Dicekokin oleh Pepesan kosong Mama Gufron Masuk lagi Ini lagi Lah inilah Negara akhirnya capek Akhirnya kemarin saya lihat Kesakralan Kemerdekaan tuh Tidak ada lagi Ya karena arturan itu Karena jilbab Apa sih seorang jilbab ini Kok harus Saya juga ingin meluruskan Dalam pandangan Islam Ini karena apa Masih menganggap Maaf Saya mungkin beda disini ya Dan berapa banyak ulama Yang tidak mengatakan Jilbab itu wajib Karena menganggap Jilbab itu wajib Dianggap sesuatu Yang melanggar ini Menggugat Tuhan Akhirnya hilang Akal sehat kita Kita mengklaim Semua ini gak benar Kan ini BPIP ini Punya tanggung jawab Dia terhadap Ideologi Pancasila Yang menyatukan negeri Ini Pancasila Bukan agama Kalau agama Banyak perbedaan Sesama Islam aja Saling bunuh Jadi kita jaga nih Pancasila Dan kenapa sih Cuma karena jilbab Kalau boleh saya katakan Jilbab itu Bukan suatu perintah Kewajiban Kalau mau lihat dari ayatnya Itu kan hendak lah Itu anjuran Anjuran itu apa Andaikan anda sakit Makanlah yang bergizi Kalau gak makan Tidak berdosa Jilbab itu Kalau saya pahami apa Seperti payung Kalau mau hujan Bawalah payung Kalau gak hujan Gak harus dipaksan orang Pakai payung Tapi kan bagi seseorang Yang menggunakan Kemudian harus dilepas Itu kan suatu hal yang besar Saya bingung kemana ribut nih Yang ribut yang membuat ribut siapa Di pihak anak-anaknya Gak ada masalah Orang tuanya komplain Orang tuanya di luar Gak orang tua dari Kenapa orang tua ikut campur Maaf Ini jilbab Sholat Puasa itu Kebutuhan personal Tidak boleh siapapun Intervensi Hak orangnya Ini anaknya mau Kenapa jadi ribut Dan cuma acara di 17an Kita untuk NKRI Untuk kesamaan Gak murtad Orang gak pakai jilbab Di ayatnya itu Gak ada tentang jilbab Apabila anda menanggar Anda kafir Ayatnya malah baik Tuhan Supaya jangan diganggu Jadi jilbab itu apa Kondisional Bukan sesuatu hal yang harus Mutrak dipakai hari-hari Ini mungkin saya melawan banyak orang Tapi itu Jelas ayatnya Hendaklah Bukan perintah kewajiban Satu lagi di surat An-Nur Yang dibilang aurat wanita itu apa Sini sampai dada Tidak ada mengatakan kepala Harus ditutupin Kayak Batman Terus dibilang rambut katanya itu Aurat Gak ada Mana ayatnya Kalau emang rambut itu aurat Ayat di An-Nur 31 Membahas tentang aurat wanita itu apa Ditutup sampai kepala Itu cuma dada aja Nah ini lah Kerangka berpikir tentang jilbab ini Yang perlu diluruskan Besok-besok kalau ada perbedaan jilbab Jangan rame seperti gempa bumi di Indonesia ini Pak Ziat Baik Baik Mbak Maria Tadi Mas Zian tadi menyampaikan bahwa Jilbab itu bukan merupakan kewajiban Bahwa jilbab itu adalah situasional Maka ini bertentangan dengan Mayoritas jumhur ulama dalam menafsirkan ayat Kalau kita menuju pada ayat-ayatnya Setidaknya saya ingin menyebut saja Di ayat surat Al-Azhab ayat 59 Surat Al-Arof ayat 26 Kemudian surat An-Nur ayat 31 Yang tadi oleh Habib disebutkan Melihat pada surat An-Nur tadi Di An-Nur itu memang menjelaskan Apa itu urutan aurat yang terkait dengan wanita Yang boleh ditampakkan adalah Muka dan telapak tangan Karena itulah kemudian Difahami oleh para memfasir Dan ini juga didukung oleh katik-katik Itu adalah Itu adalah kemudian menjadi bagian Soal ada dari Kecil dari ulama kemudian Mengatakan ini gak wajib Itu soal lain Tapi kita kembali kepada topik kita Jadi persoalan masalah jilbab Yang terkait dengan Dengan pasif grafah kemarin Itu gak ada kaitannya Kemudian gempa Enggak Biasa-biasa saja Kita justru Ingin meletakkan tatanan Bernegara ini Bahwa kita gak boleh Melupakan tentang sejarah Yang disebut oleh Bung Karo Dengan Jasmira tadi itu Apa itu Indonesia itu merdeka apa Berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan didorong keinginan yang lur Maka mereka merdeka Apa maknanya Maknanya bahwa negara ini Mengakui dan bersandar Bahwa ini adalah Berkat karunia Allah Yang kedua Kenapa ini menjadi serius Dan menjadi penting Jangan sampai ada Pia-pia Apalagi ini lembaga negara Yang membenturkan Antara agama dan negara Agama dan negara Udah selesai Selesainya dimana Disepakatinya oleh Anggota BPUBKI Di sana ada Toko nasionalis Ada toko ulama Dalam hal ini Misalkan Kibagosair Tikusumo Dan K.H.W.H.D. Sekedar untuk menyebut Dua nama sebagai representasi Dari Muhammadah Dan Nahu Tuklamak Maka kemudian apa Silah yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Ketuhanan Yang Maha Esa Ini adalah bagian pengakuan Dari Dari silah-silah Pancasila Yang diletakkan pertama Bahwa negara Yang dibersarakan ketuhanan Maka enggak boleh Orang tidak bertuhan di sini Yang kedua apa Bagian dari Mewujudkan Membangun ketuhanan Implementasi Keyakinan Pelaksanaan keyakinannya itu Maka harus dijamin Makanya kemudian Pasal 29 Ayat 1 Ayat 2 Negara bersarakan ketuhanan Dan kemudian menjamin Gitu loh Dan kemudian tadi Habib nyatakan Ini kan para Paski berapa Ini nanti akan ada Undang-undangnya lagi Apa Anak-anak ini adalah Usia pelajar Maka ada undang-undang Sistem pendidikan nasional Yang disana dijelaskan Apa tujuan pendidikan nasional Membentuk manusia yang beriman Dan bertakwa Berakhlak Bagian dalam konteks Untuk menutup jilbabnya ini Sekali lagi Jangan difahami jilbab Seperti panjang Ini ciput saja Maka itu adalah bagian Dari satu Mengamalkan sila pertama Tadi itu Dua Melaksanakan Apa itu Undang-undang dasar Pasal 29 Ayat 1 Dan 2 itu Tiga Bagian dari pengamalan Dari undang-undang Sistem pendidikan nasional Dan Saya berbicara ini Juga bukan Kemauan saya Saya bersandar Kepada kitab Allah juga Saya juga bersandar Kepada hukum Allah Dan saya ingin Menengahkan agama ini Pada tempatnya Jangan jadikan Ajang debat-debat Yang semua itu apa Salah pemahaman Jelas disitu Ayatnya supaya tidak diganggu Ini keburuan personal Andaikan kalau saya langgar Rukinya rugi saya sendiri Jadi bukan sesuatu Hal yang mutrak Kalau ini dilanggar Anda zalim Ada kutukan Tuhan Gak ada di ayatnya Tapi kenapa Kalau masalah jibat Raminya seperti apa Yang menolak itu murtad Yang menolak itu kafir Janganlah Ini poinnya sebenarnya bukan itu Satu dulu Kenapa saya mau bilang itu Kemarin ini justru ribut jilbab Ini malah dari luar Dari pihak panitia Saya bukan membela BIP Saya cuma ingin mendudukkan Masalahnya Dari dalam Gak ada yang ribut Anaknya gak ribut Ini luar ribut Terus disambut oleh MUI Cepat gitu loh MUI keusahaan agama Memang tugasnya itu Nah dulu Ada bahasan itu Tidak perlu dilempar keluar Ada salah satu orang tua Pas keberakan namanya Sofia Dia problem juga Protes maksud saya apa Saya juga ingin dudukkan MUI itu apa Jangan suka melempar masalah ini keluar Jadi api lagi Rame Kita tidak melempar masalah Seperti saya ada Mengatakan terus Kenapa gak hubungan ke BIP Duduk disitu Jadi Kenapa hal-hal yang begini Cuma ekstrem atribut Dirame kan Tapi dalam hal Apa ya Kemanusiaan Itu yang lebih penting Gak pernah disentuh Kalau seperti itu Mestinya BIP juga mengurusi Hal-hal yang strategis Yang banyak melanggar tentang Pancasila Tidak hal yang seperti ini Yang sudah established Di satu pihak kan BIP mengatakan Ini identitas nasional Kan sudah pakai peci Sudah ketutup rambut Kalau kita mau katakan rambut Jilbab gaya-gaya orang Arab Kita menganggap itu Tolakur Islam Dan kita sedikit-sedikit Mengadopsi dari Arab Kita punya budaya sendiri Bagaimana sih sebenarnya Jilbab Bentar dulu Kita punya jilbab sendiri Kalau mau adopsi Arab Orang laki juga pakai jilbab dong Di Indonesia Jadi BIP Ini dipahami Supaya untuk apa Kepentingan NKRI dulu MUI ini juga bagian Dalam rangka Menjaga NKRI Makanya Dua tugas utama MUI itu kan Satu Khodimul Umat Pelayan umat Salah satu dari pelayan umat Yang adalah Himayatul Umat Untuk melindungi umat Salah satunya konteks tadi itu Yang kedua adalah Sordihulukumat Mitra stargis pemerintah Ketika ada kebijakan Kebijakan Satu Bertentangan diantara Dengan Pancasila Dan uang dasar Maka kita punya Kewajiban moral Untuk meluruskannya Kita menjadi penyakit Jangan dilempar keluar Ikut apa Ikut sama Buzzer-buzzer ini Kan mudah Dikit Langsung dilempar Buzzer siapa ini Ya maksudnya orang Ngeribut jilbab Kalau mbak lihat Di Facebook semuanya Sekarang Nggak ada ruang Yang tidak keluar Itu nggak ada BIP itu punya sifat Yang santun Yang enak Oh ini suatu lembaga Datangin aja BIP-BIP nya Nggak perlu disambut Ini nggak bener Buparkan BIP Ini kan lembaga Dibuat sama orang-orang penting Untuk ideologi Pancasila Kalau Pancasila Kita nggak mau bela Ya hancurlah negeri ini Justru disitulah MUI berdiri terdepan Dalam konteks Maksud saya Caranya itu Jangan suka melempar Masalah di luar Biar dijelaskan dulu Silahkan Pak Zet Jadi nggak ada istilah MUI kemudian melempar Justru MUI hadir Bagaimana melindungi umat Bagaimana menjaga NKRI Maka kemudian berikan Advise Makanya salah satunya adalah Keputusan tentang Konunia Tentang produk undang-undang Maka kemudian Apa itu MUI juga memberikan respon Konteks ini adalah MUI justru ingin Mengingatkan Jangan bermain-main Isu terkait membenturkan Antara agama dan negara Bahwa ini sudah selesai Ketika ini dibenturkan Maka ini justru akan meletupkan Maka MUI punya kewajiban Ini harus dirim Maka kemudian Mengingatkan pada BPIP itu Mengingatkan pada BPIP Makanya kemudian MUI Mengumpulkan kepada Seluruh Ormas Islam Salah satunya adalah Untuk memberikan pemahaman Memberikan penjelasan Tentang kotek ini Dan diantara Ormas tadi itu Kencang-kencang Maka MUI menyatakan Ini bukan lembaganya Tetapi yang perlu Dievaluasinya adalah Persennya yang terkait Dengan pemberi kebijakan itu Sudah bubarin Katanya BPIP Kan MUI bilang Sudah bubarin BPIP Sopo Netizen Siapa yang barin Ini ada keputusannya Ada tausiah MUI resmi Jadi sabuk juga Gak boleh Menebar kebencian Kita disini duduk diskusi Iya betul Makanya kita meluruskan Tadi itu Bahwa MUI telah mengeluarkan Menemtausiah Gak ada satu katapun Yang resmi Statement awal gak ada Kemudian menyatakan Yang ada Statement awal gak ada Statement awal gak ada Yang bilang Gak ada Jadi Kalau kita kan melihatnya Apa yang menjadi Keputusan institusi Statement awal yang pernah Ucapan dari Kiai Sabah Halis Nafis Mengatakan Bubarkan aja tuh BPIP Kalau tidak bisa mengurusi konteknya Tapi ketika sudah Menyangkut ini Maka Ulama itu kan selalu Yang guru Jangan seharga Karena begini Bapak-Bapak Karena MUI pun juga Sudah bersatu Mengenai hal ini Mengenai berbagai Kontroversi dari BPIP Tidak hanya sekali ya Nanti dijelaskan oleh Pak Ziyad Usajedah Sesaat lagi untuk Anda Ya karena yang menarik Sebenarnya Catatan dari MUI Kontroversi yang terjadi Di BPIP Atau dilontarkan oleh BPIP Tidak hanya sekali Betul ya Pak Ziyad Betul Jadi Ini juga menjadi diskusi Di pimpinan Di MUI Yang pertama Misalkan Ketika Ucapan yang tadi Sudah disampaikan oleh Pak Roy Suryo tadi Bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama Ini berbahaya sekali Mengapa berbahaya? Karena beliau ini Sebagai kepala lembaga negara Justu harusnya Kepala lembaga negara itu adalah Bagaimana Bisa Memproteksi Melindungi Mengayomi Membina seluruh kekuatan Yang ada di negara ini Yang kedua Agama dan negara Yang di awal tadi Sudah disusukan Sudah selesai Sudah disusukan oleh Funding Fadha kita Sehingga sudah menjadi Rumusan di Pancasila itu Menjadi rumusan di dalam Preambul Undang-Undang Dasar 1945 itu Maka Ketika ini dibenturkan Maka inilah yang Yang diingatkan oleh Pak Ketua Umum MUI Bahwa jangan sampai ada Yang membenturkan Antara agama dan negara Atau umat Islam Dengan negara Maka ini tidak boleh dibenturkan Kalau ada beberapa Misalkan elemen Yang tidak setuju itu Itu biasa Itulah namanya BNK Tetapi kan bukan itu Yang menjadi sasaran kita Ini adalah dalam konteks hal ini Yang berikutnya adalah Mbak Maria Tadi yang sudah kita diskusikan Ini ada konsekuensi Bahwa sila ketuanan pertama Persatuan Indonesia Persatuan itu bukan berarti Menjadikan satu Bahwa kita ini berbeda-beda Bersuku-suku Tetapi bagaimana Kemudian ini diikat Supaya tunggal ika Maka ketika tunggal ika Jangan dihilangkan Bahwa kita ini berbeneka Tadi itu Kayak sekarang kita ini kan Habib Zen dengan Dengan keribunya Saya dengan pecinya Bukan berarti harus disamakan Inilah beneka Tapi kita ika apa Bahwa kita ika Diikat oleh NKRI Maka kita bila NKRI Dalam konteks hal itu Ini adalah Badan apa itu Pembina Pancasila Maka ideologi Bagaimana penguatan Ideologi per Pancasila Ideologi kemudian Orang cinta tanah air Dan seterusnya Inilah yang harus ditumbuhkan Jangan memproduksi Apa namanya Statement settlement Yang kontraproduktif gitu loh Ini kan kemudian Akhirnya apa Menimbulkan kegaduan Setelah siapa ini maksud Ketua Ini kan berawal dari BPIP Yang tadi disebutkan Begitu tahun 2021 Misalkan ketika Ada lomba tulis Itu juga memunculkan Kegaduan Kemudian yang terbaru lagi Ini adalah proses-proses Yang kemudian menimbulkan Rangkaian Yang kemarin Sesungguhnya bukan puncak Inilah yang kemudian Menimbulkan Apa namanya Kegaduan Karena menyangkut Masalah jilbab Memang ini tidak strategis Tetapi ini penting Bagian dari memproteksi Bagian dari Mengamalkan nilai-nilai Agama dan akhlak Kepada NADIT Yang selamanya Sudah dipegangi Bayangkan tadi Mbak Maria Seorang gubernur Di Provinsi Sumatera Bagian Barat sana Itu sampai setegas Itu apa mananya Itu Ya Punya konsekuensi Karena itu Ini juga bagian Yang harus didengar Jadi yang harus dikoreksi Kepalanya Atau badannya Mas Jilis Sulama Indonesia Tentu memahami Bahwa BPIP ini Kenapa didirikan Karena dipandang penting Melihat adanya Peleman nilai-nilai Pancasila Dan nilai Pancasila Tidak hanya di kalangan rakyat Pejabat juga penting Dikuatkan Bagaimana mengamalkan Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Ini juga penting Sehingga tidak ada korupsi Itu juga bagian hal yang penting Tapi yang kemudian yang berikutnya adalah Apa yang terkait dengan pengamalan yang kita masukkan Tadi kita tidak ingin pada lembaganya Lembaganya ini bisa diperbaiki ke depan Kalau ada yang tidak sesuai Ya orangnya Dicopot artinya Kalau itu kan kewenangan Makanya di MUI Salah satu dari lima pohin tausia MUI Ketika mengumpulkan seluruh ormas Islam Kumpul pada hari Rabu kemarin Di MUI Karena masing-masing itu dengan aspirasinya masing-masing orang mas itu Maka MUI ingin mewadai Salah satu dari lima poin itu adalah Meminta kepada Presiden untuk mengevaluasi kinerja kepala BPIP Kepalanya? Iya Lembaganya kita masih melihat bahwa ini penting Perlu penguatan dan lain-lainnya Karena negara ini mempentingkan dalam konten hal itu Tapi mesti harus diisi orang-orang yang betul tidak membuat kegaduhan Kemudian dalam konten hal itu Mbak Maya Saya kira Mbak Wary ya Saya kira Ini memang BPIP ini cari penyakit Harusnya Enggak usah mengurusin itu Ada urusan lebih besar Yang kemarin pada saat peristiwa itu Harusnya kalau menurut saya BPIP harusnya mengkoreksi itu Enggak usah mengurusin soal hijab Tapi mengurusin patung yang salah itu Patungnya itu enggak sesuai dengan Garuda Pancasila itu Tadi kan Ustaz Limbo mengatakan bahwa itu kayak Batman Itu kan enggak sesuai dengan Garuda Pancasila Itu harusnya tugas BPIP Membenarkan kalau ada orang Buat patung dengan biaya mahal Ternyata enggak sesuai dengan Garuda Pancasila Artinya ada sepakat juga kalau harus dievaluasi Harus dievaluasi Dan menurut saya memang banyak ya Yang perlu dievaluasi Ada hal-hal yang harusnya memang Kan ini malah bikin gaduh Padahal kalau bikin gaduh itu harusnya malah ditangkap Setiap gaduh itu pasti buruk Kalau mau dibilang gaduh buruk Orang mengajak kebenaran itu pasti kegaduhan Ini kita mencari yang benar Jadi publik itu menuntut BPIP untuk dibubarkan itu Alasannya karena dengan biaya mahal Tapi yang diproduksi kegaduhan Nah oke Sampai disana dulu Yang diproduksi katanya kegaduhan Pak Nurholis Anda sepakat tidak harus dibubarkan badannya Atau kepalanya yang harus dievaluasi? Ya pertama kan tentu kita harus memahami terlebih dahulu Ide pendirian BPIP itu apa gitu ya Itu kan berangkat dari persoalan kebenekaan kita Jadi dalam konteks kebenekaan Indonesia Paling tidak kalau kita sederhanakan Persoalannya tidak sederhana Tapi kalau disederhanakan itu ada tiga ya Pertama adalah intoleransi Itu masih praktek intoleransi Itu masih marah di mana-mana Lalu kemudian karena itu terlalu lama dibiarkan Meningkat menjadi tindakan ekstrim Lalu tindakan ekstrim ini Kalau dibiarkan itulah yang kemudian meningkat menjadi Tindakan terorisme gitu ya Nah dalam soal lain ini terjadi karena apa? Karena generasi muda kita itu sudah mulai lupa Terhadap Pancasila gitu ya Karena itu kan setiap kali memperingati Pancasila Teman-teman jurnalis tanya kepada teman-teman muda Anak-anak sekolah Sedikit diantara mereka yang hafal tentang sila Pancasila Sebagian besar adalah lupa Nah ide pendirian BPIP adalah dalam rangka Bagaimana generasi muda itu tidak hanya hafal Tetapi juga memahami gitu ya Nah oleh karena itu kalau dalam perjalanannya BPIP itu tidak sesuai atau belum sesuai lah Dengan apa yang kita harapkan Ya kita evaluasi bersama gitu ya Memang dalam kontak kejunseng Tapi kan tidak sekali ini Pak Nurholis masalahnya Ya saya kira yang melakukan berkali-kali Itu juga tidak hanya BPIP Banyak lembaga lain, kementerian bahkan Itu juga seringkali melakukan kesalahan gitu ya Anggarannya besar tetapi Program yang mereka lakukan itu juga tidak sepenuhnya Bisa dirasakan oleh masyarakat langsung Begitu Tapi bagaimanapun BPIP itu sudah melakukan Terobosan-terobosan lah Meskipun belum maksimal sebetulnya Contohnya apa Pak? Misalnya ya Paski beraka yang dulu itu kan begitu selesai sudah Nah sekarang kan mereka melakukan pembinaan secara berkelanjutan Enggak dari dulu Pak Paski beraka menjadi purna Paski beraka Dan mereka membina untuk adik kelasnya Ya tapi paling tidak untuk saat ini ada peningkatan gitu ya Itu dulu Enggak, peningkatannya enggak ada Pak Saya mengikuti semua itu aturan itu Paski beraka Ya nanti itu bisa paling tidak dari laporan-laporan Dan juga pemberitaan yang saya baca Poin lainnya mungkin Itu demikian Contoh lainnya Contoh lainnya Apa lah hilang tadi? Ziarah ke Gini soal pembinaan Ya BPIP juga melakukan kerjasama Beberapa lembaga gitu ya Dengan kementerian Kemendikbud melakukan itu Dengan kementerian yang lain juga Tetapi memang Saya bukan berarti tidak ada kritik Ada juga begitu Soal Yang kemarin Itu Saya juga punya catatan Terhadap BPIP gitu ya Harusnya memang Tidak harus ada Kebijakan yang kemarin itu Karena selama ini kan Sudah berjalan dengan Dengan baik Dengan lancar kan Nyaris tidak ada masalah lah gitu Nah oleh karena itu Apa yang kurang dari BPIP? Ya kita benahi gitu ya Misalnya kalau perlu diganti kepalanya Ya bukan hal mustahil juga begitu Anda sepakat artinya? Harus dicopot kepalanya? Ya itu tergantung evaluasi kita bersama Kan gitu kan? Menurut Anda? Ya kalau sudah fatal Ya bisa diganti Karena itu tadi kan Saya setuju bahwa Anggaran yang digelontorkan Kepada lembaga ini Itu cukup tinggi gitu Nah kekurangan lain Yang belum dilakukan oleh BPIP adalah Nampaknya Mereka itu enggan Bekerja sama dengan Kalangan CSO Sementara CSO, NGO Itu kan yang Yang berurusan langsung Dengan persoalan-persoalan Di akar rumput Kalau untuk masalah Aturan lepas libat Fatal tidak menurut Anda? Ya itu sama fatalnya Seperti orang Memaksa Mengenakan zilbab gitu Karena itu kan Dengan media lain Waktu saya diwawancara Ya saya mengatakan bahwa Harusnya BPIP Tidak melakukan itu Emang memaksa? Ya Ya pasti ada intervensi Jadi intinya Gini lah Intinya adalah bahwa Soal Soal Arahan Untuk Penyeragaman Itu Menurut saya Mereduksi dari Kebinekaan itu Sendiri Gitu ya Kan kita Kita ini Indonesia ini ada Dan kuat Karena kebinekaan yang ada Karena perbedaan-perbedaan Jadi kalau itu Mau disragamkan Melalui Event Bernama 17 Agustusan Maka menurut saya Itu fatal Fatal Dan harus tadi Di evaluasi Kata Anda Iya perlu Di evaluasi Tapi tidak harus Dibubarkan Tapi dicopot Sepakat Bisa jadi Kalau kita semua Menilai Itu sudah terlalu fatal Ya bisa diganti Yang beda Yang beda harus dicopot Jadi itu umum kan Menteri aja bisa diganti Harus diganti katanya Enggak Kalau setiap beda Harus dicopot Dan repot Kapan mau ada Perubahan di negeri ini Kita harus bisa Menerima Kesatria lah Perbedaan Enggak perlu Melihat ini Kalau mau dibilang Nanti Enggak boleh Kita menyamakan Kita punya Satu yang sama Di negeri ini Kita punya Bendera merah putih Semua sepakat Enggak ada Bera ungu Dan Kadang-kadang Suatu momen tertentu Boleh kita punya Keseragaman Untuk keindahan Dan NKRI Kalau sudah Melakukan kesalahan Fatal berkali-kali Artinya Tidak sekedar Hanya untuk Dievolasi Saya gak melihat Berkalan berkali-kali Oh banyak Yang pandangan dia Kemahin saya gak Menganggap salah itu Pancasila memang Diganggu oleh agama Bisa saja Kita ini perlu Wawasan yang luas lah Bukan berarti Benci agama Banyak agama Yang bukan agama Di negeri ini Itu yang berbahaya Gini Kita bicara Tadi saya kembali Ke awal Tentang Tentang Jilbab Kita bicara Tentang Jumhur ulama Yang diikuti Oleh sebagian Besar rakyat Muslim di negeri ini Artinya mereka Meyakini bahwa Hijab adalah wajib Kalau Anda Menyatakan bahwa Tidak wajib Itu terserah Tapi jangan Memaksakan juga Pendapat Anda Kepada kami Yang bilang bahwa Berhijab itu wajib Seperti itu Iya kan Jadi sama-sama Seperti itu Dan ketika Ketika Tadi sebelahkan Ulustafir Helimi Tadi menyampaikan Bahwa Jilbab itu Kewajiban Disinilah Letak Pasal 29 itu Bahwa Pengamalkan dari Keyakinan tadi itu Dilindungi Dan dijamin oleh negara Dan jangan lupa Jilbab itu Bukan sekedar kewajiban Tapi itu hak Karena ini hak Maka Ini adalah Human Rights ini Makanya dikonfinen PBB Itu kan dijelaskan Salah satu dari Poin pelaksanaan Dari ini Tapi ketika orang tadi Dia punya kewajiban Maka dia harus dilindungi Maka tidak boleh Kemudian Dengan alas yang seragamkan Kita kan tahu lah Yang disampaikan oleh Pak Ketua Ini dalam rangka Keseragaman Apakah mesti harus seragam Seperti Pak Nurkohis tadi Duda menyampaikan Kita ini beragam Maka bagaimana Keberagaman ini Yang ada adalah Menghormati Saling menghormati Saling bertoleransi Dan Pak Kribu Mas Habib Ini ada Pasal yang misalkan Di peraturan BPUP Yang tadi sudah disebutkan Oleh Mas Roy Suryo Tadi itu Kemudian yang baru Ada salah satu Poin kecil Yang kemudian dihilangkan Itu masalah di sana ya Iya Kemudian tadi misalkan Ya kita Kita apa itu ya Terima kasih Telah diberikan izin Itu pun setelah Ditegur oleh Pak Presiden Sebagaimana Kepala Sekretar Istana menyampaikan Dalam kategori itu gitu loh Tetapi ini tidak boleh diulangi Dan tidak boleh terulang lagi Karena itu sudah jelas Pelindungannya Pancasila-sila pertama Onda-ondan dasar tadi Ini anak pelajar Dengan Onda-Onda Sistem Pendidikan Nasional Dan kemudian Kalau ini Sukarela Sukarela kok bermatre Dan ini masuk dalam Onda-ondan anak Ini mesti harus didamping Orang tua juga Jadi Tapi kita tidak mengungkit Ini sudah selesai Tapi ini kita mengevaluasi Kedepan Supaya tidak terulang lagi Kembali Kembali Filosofi Jilbab itu Kalau dalam Al-Quran Itu supaya tidak diganggu Apakah terus orang buka Jilbab Kemarin pasti berkat diganggu orang Enggak lah Bawa santai aja lah Beragaman Jangan terlalu Apa Ideologis Ya itu panjangannya Santai katanya Ustaz Hilmi Nanti harus ditanggapi Ini harus ditanggapi Dengan santai atau tidak Sesaat lagi dicatatkan demokrasi Ini kita sudah on air Bapak-bapak Kita bawa ke ONR aja Jadi gimana Ustaz Hilmi Harus dibawa santai Atau ini merupakan Suatu hal yang fatal Aturan kemarin Fatal Ya Tadi kembali Kita Kalau ngomong masalah Jilbab Diskusinya panjang Sesi yang berbeda Nanti dengan Pak Iai Kita ngobrol Ini masalah adalah Tadi saya kembali dulu Yang meramaikan itu Bukan MUI Afwan Saya bela Yang meramaikan awal itu Adalah pembina Paski Beraka Nasional Dan Purna Paski Beraka Ketika melihat Adik-adiknya Ya Diintervensi Untuk Tidak menggunakan hijabnya Yang sebelumnya Sudah berhijab Jadi itu Itu awal-awalnya Baru bergulir ke publik Dikutip berbagai macam media Dan ini Yang kita Garis bawahi adalah Bagaimana Adanya diskriminasi Antara yang pakai hijab Dan tidak pakai hijab Itu loh Anaknya mau Anaknya mau Karena dipaksa Untuk menandatangani Aturan Ya kalau tidak Tanda tangan Dia out Ya out aja Kalau memang itu kewajiban Nah berarti itu Ada sebuah diskriminasi Sekarang anaknya mau kan Berarti bisa apa Kompromi Ya itu anak di bawah umur Yang 17 Agustus Oke Tidak makan diganggu Anda tidak pakai jilbab Itu saja Bukan begitu Ini Anda mau tidak Tidak sholat sekali Udahlah Tidak usah sholatkan lagi acara Misalkan sedang berbenturan Waktunya Ini kan konteknya jilbab itu Ayatnya Filosofinya Supaya tidak diganggu Oh itu kan Itu kan versinya Habib Loh Al-Quran Ya versi saya Versi Quran itu Kita memanjangkan Kerudung kita Sampai ke dada Ya supaya tidak diganggu Ya Itu adalah efek Loh intinya ayatnya Supaya tidak diganggu Itu tameng Sholat untuk menenangkan hati Lalu kalau hati kita sudah tenang Apa Saya bahas jilbab Saya bahas jilbab Itu kan analoginya Seperti itu Saya bahas jilbab Kalau jilbab itu Anda bilang Kalau sudah tidak diganggu Ngapain berhijab Gitu kan Konteksnya Sifatnya kondisional Bukan begitu Bukan permanen Kalau permanen Perintah kewajiban Ujung ayatnya apa Murka Tuhan Kalau dilanggar Bukti apa Katanya Tuhan Pak Supaya tidak diganggu Saya kembali Tadi kita tidak akan membahas Masalah ini Pak Iya ya Masalah ini kalau dibahas Cukup panjang Ya itu sesi yang berbeda Saya kembali menekankan Bahwa yang kita garis bawah Sekarang adalah adanya diskriminasi Dan intervensi Adik-adik kita Muslimah Paski beraka yang berhijab Untuk melepas hijabnya Karena kalau tidak dilepas Dia tidak bisa lanjut Meskipun sudah diklaim Sukarelawan Sukarelawan bagaimana Mbak? Informasi dari kepala BPP Katanya sukarela Sukarela Tanda tangan Tadi Pak Iyai bilang Dia di bawah umur Sudah melalui proses Dari mulai tingkat kecamatan Kabupaten Provinsi Ya Diancam seperti itu Ya namanya Anak di bawah umur Pasti pikiran juga pendek Daripada saya harus merelakan Sebuah Momen yang bersejarah ini Mungkin dia Pikir pendek Apa bagaimana Saya juga tidak tahu Tapi kan kita yang di luar Pasti Ada statement dari yang ikut Merasa diancam Ya mungkin Saya juga tidak tahu Kita mengambil kesimpulan Diancamkan Itu tidak benar Bukan keadilan Bukan keadilan lah Memutuskan sesuatu Berdasarkan dugaan Taksaan Taksaan Jangan kita memutuskan sesuatu Berdasarkan dugaan Itu tidak baik Begini Kita meluruskan begini Kan kita bisa menyimak Secara cermat Konferensi persi yang dilakukan oleh Ketua BPIB Sebelum Ketika setelah pengukuhan Kita tidak bicara setelah Setelah Apa namanya Pengibaran Karena ketika pengibaran Atas perintah dari Presiden Melalui Sekretar Negara Menyampaikan Supaya diberikan hak Untuk di sini Jadi ketika itu disampaikan Bahwa ini adalah sukarela Apa wujud sukarelanya Maka kemudian Ada tanda tangan bermaterai Sekali lagi Ini pun juga Oleh para Pemerhati pendidikan Ini juga tidak bisa Karena ini anak Mesti harus didampingi juga Yang kedua Yang melaksanakan ini kan Punya kuasa Maka tidak mungkin Anak itu kemudian bisa Melakukan pelan itu Tapi lebih dari Itu semua Sesungguhnya Anak-anak paski beraka muslimah ini Ini dijamin Ketika dia melaksanakan Jilbab Ini dijamin Oleh undang-undang Dan oleh silat pertama Pancasila Itu yang ingin kita tegaskan Dalam konteks itu Karena itulah Kita menyambut baik Ketika telah permintaan maaf Dan kemudian telah diberikan izin Tetapi sekali lagi Ini tidak boleh terulang Karena ini akan ada proses Yang disebut dengan Sekularisasi Liberalisasi Di kalangan pala perajar Padahal tujuan sistem pendidikan nasional Jelas sekali Ini bagian dari pembentukan karakter Untuk apa Untuk berakhlak Maka itulah dimulai dari tadi itu Soal Habibu tidak setuju Bahwa ini tidak wajib Itu silakan Tetapi yang menafsirkan Tentang kewajiban berjebak Ini para mufasir Oh tapi kan ada satu mufasir Tidak setuju Tapi kan jumhur Kita mau yang jumhur Atau kita yang minor Kan begitu kan gitu Evaluasi tapi harus wajib Kalau evaluasi Sebagaimana yang disampaikan Dalam Tauhsia Majelis Ulam Indonesia Yang ditangani oleh Ketua dan Sekjen itu Yang ada lima poin penting Yang dilakukan itu Salah satunya adalah Meminta pada Presiden Untuk mengevaluasi kinerja Karena tadi yang sudah kita diskusikan Ini dianggari oleh negara Tapi kemudian memunculkan Kegaduan Dan kemudian ini adalah Hal yang tidak produktif Dalam rangka Untuk penguatan Dan pembinaan idologi negara Buat gaduh kan orang lain Anaknya gak gaduh Orang lain buat gaduh Anaknya itu gak ada yang gaduh Harus evaluasi tapi Mbak Kinerjanya Iya Saya mau tanggapi MUI dulu Mohon maaf Kalau MUI keberatan Orang yang sudah berhijab Disuruh copot hijab Artinya Sekarang Se-Indonesia ini Tahu haknya Mereka yang tidak berjilbab Berhijab Orang-orang muslimah Atau non-islam Yang tidak berhijab Tapi dipaksa berhijab Di sekolah negeri misalnya Atau di institusi PNS Emang ada Mbak? Nah itu Berarti mereka boleh keberatan juga Orang tua atau siswanya Boleh keberatan juga Emangnya ada yang dipaksa? Ada Human Rights Watch Itu sudah mengeluarkan data Pada tahun Pada Februari 2024 Ada kewajiban Dari sekitar 15.000 Sekolah negeri Di Indonesia Mereka itu mengalami persoalan Dipaksa untuk berjilbab Padahal bukan agamanya Islam Nah ini artinya sekarang Se-Indonesia ini tahu Begitu pun sebaliknya Mbak Monik ya Ada juga Di sekolah Di suatu daerah Yang siswanya berjilbab Dipaksa untuk membuka jilbabnya Jadi memang ini sama-sama lah Ya Nah makanya saya bilang Artinya sekarang Kita sudah bisa Tahu posisi masing-masing Yang berjilbab silakan Yang tidak Juga silakan Gitu Nah jadi Benar Enggak perlu Rame Enggak perlu ribut Karena apa undang-undang Pasal 29 kan menjamin Kebebasan Menjalankan ibadah Dan menerapkan Syarat-syarat Yang ada di dalam agama Masing-masing Nah persoalannya sekarang ini Tidak pernah Maaf Mungkin Kementerian Pendidikan Nasional Ini tidak sampai Mengecek Kasus-kasus yang ada Di bawah Di sekolah negeri Ini banyak sekali kasusnya Saya pernah punya pengalaman Ketika saya ke Aceh Singkil Sudah lama sih memang Nah ini orang Batak Kerja di perkebunan sawit Di Aceh Singkil Tetapi mereka Satu sekolahan itu Harus berjilbab Karena di Aceh Nah harusnya kan Tidak perlu seperti itu Nah pesan saya adalah Kalau tadi ditanya Apakah BPIP ini Harus ada Tentu harus ada Kebijakan-kebijakannya Yang Tentu saja Yang harus Mengakomodasi Seluruh Agama di Indonesia Karena Indonesia ini Bukan negara Agama tertentu Indonesia ini Punya enam agama Yang diakui Dan saat ini Memang ada problem Saya juga punya pengalaman Ketika saya Apa harus dievaluasi Tidak kepalanya Menurut Anda? Kepalanya boleh diganti Kalau memang dianggap Tidak sesuai lagi Dengan Kebijakan-kebijakan Atau visi dari BPIP itu sendiri Kalau Anda menanggapnya? Nah sejauh ini Ada pernyataan Yang ia katakan Bahwa Pancasila Musuh agama Agama adalah Musuh Pancasila Nah saya punya Pengalaman seperti ini Waktu itu saya liputan ISIS masuk Indonesia Tahun 2014 Di sebuah kampus Sekolah Agama di Jakarta Saksi mata Yang saya wawancarai Menyaksikan ketika Bayi at ISIS itu Ini saya ngomong Tentang anak-anak Anak-anak mahasiswa Pada saat Bayi at ISIS Foto presiden Dan wakil presiden itu Dicopot Termasuk Burung Garuda Dan Pancasila Yang ada di tengah Poinnya adalah Memang Berarti ada Orang-orang Yang tidak setuju Dengan simbol Kenegaraan kita Simbol Burung Garuda Simbol Pancasila Hubungannya dengan BPIP? Nah hubungannya BPIP perlu Untuk mengedukasi Generasi milenial Karena saya bicara Kasih contoh tadi Adalah Mahasiswa Nah lembaganya Perlu dikuatkan Justru Orang-orang seperti Habib Habib Sen Perlu masuk Di BPIP Karena apa? Karena memang Pemikiran yang berbeda Itu perlu ada Karena Indonesia ini Beragam Pemahaman dari seorang Kepala BPIP Yang menurut ada salah Artinya begitu? Pemahamannya Ada yang salah Saya tidak setuju Yang tadi saya bilang kan Menyuruh orang Berhijab Dicopot hijabnya Sama salahnya Dengan menyuruh orang Tidak berhijab Dipaksa berhijab Nah ini salah Tetapi ketika beliau Mengatakan agama adalah Musuh Pancasila Nah contoh yang tadi Saya sampaikan Itu betul-betul real Itu saya alami Tahun 2014 Semoga sekarang ini Tidak terjadi Seperti itu lagi Karena apa? Simbol itu diturunkan Artinya tidak menghargai Simbol Simbol negara Simbol Pancasila Dan burung Garuda Soal kebebasan itu Saya kira Kalau di Kemenpora Juga harusnya sih Kita lihat lah Dalam hal yang lain Misalnya di olahraga Itu kan juga sekarang bebas Dua atlet panjat tebing Indonesia cewek kemarin Yang satu pakai jilbab Yang satu tidak Kan dua-duanya bisa berprestasi Serahkan kepada mereka Kepada si Raja Salsabila Dan Desak Made itu kan Yang satu pakai jilbab Setelah kan sama-sama berprestasi Yaudah Seperti itulah Indonesia Beda-beda Tapi satu jua Itu berbeda-beda Tapi satu jua Mahasiswa juga ingin bertanya Silahkan kami berikan kesempatan Ya silahkan Duduk saja Halo perkenalkan Nama saya Bintar Ramadakbar Dari Trisakti School of Multimedia Mungkin dengan diskusi Yang telah dilakukan oleh para lembaga Saya ingin bertanya Jika evaluasi yang dilakukan BPIP dilakukan Dengan penggantian Penggantian ketua BPIP dilakukan Apa sih syarat yang paling ideal nih Menurut MUI Untuk calon ketua BPIP Yang pertama Tentu orang yang memiliki Pemahaman yang utuh tentang Pancasila Bahwa Pancasila itu lima sila Yang diawali dengan sila ketuhanan Yang kemudian diakhiri dengan sila yang kelima Itu yang penting Kemudian apa? Tahu peta masalah di Indonesia Tadi Mbak Monik menyampaikan Ada beberapa sekolah Misalkan yang tadi disampaikan Itulah fungsinya Bagaimana di kalangan milenial Justru dikuatkan Pemahaman tentang ideologi Karena konteknya perjuangannya Kan berbeda Maka contoh-contohnya juga berbeda Sesuai dengan kondisi Pada masing-masing Sehingga orang memiliki Pemahaman yang terkait dengan Pancasila Dengan nilai-nilai mural Yang ada dalam Pancasila itu Jangan sampai orang Hanya hafal Pancasilanya Tapi nilai-nilainya Tidak diaplikasikan Inilah yang saya kira Dalam kontek bernegara Karena itulah Dan kemudian Bisa mengayomi Bahwa kita ini ada Beraneka macam agama Yang semuanya hidup Harus dalam kerukunan Dalam saling menghormati Saling bertoleransi Tidak saling dihadapkan Bahwa kita ini beragam Kita ini BNK Tetapi jangan sampai ke BNK Ini kemudian menimbulkan bermusuhan Tapi harus tunggal ika Itulah kontek dalam rangka Merawat NKRI itu Dan itu semua sudah dipayungi oleh funding-funding kita Melalui pasal-pasal Untuk memproteksi Supaya semuanya hidup berukun Dalam kontek pengamalan Yang ada di Indonesia Salah satu ya Bang Sing Tadi katanya suruh masuk BPIP Kalau soal Bang Sing masuk atau tidak Salon ketua BPIP ini Ya saya cuma ingin memahami Tentang jilbab ini ya Agoran itu sudah menjelaskan Menjelaskan kita semuanya Bagi orang yang terganggu Dengan wanita yang tidak berjilbab Suruh menjaga pandangannya Menjaga pandangannya Ini bukan berarti melengos Yang tidak melihat Tapi bersih pikirannya Kenapa saya bilang bersih pikirannya Karena bukan hanya wanita Bukan hanya pria saja Yang disuruh jaga pandangannya Wanita pun juga disuruh menjaga pandangannya Jadi bukan memandanglah kayak lagi Dengan apa? Dengan tidak berkonotasi buruk Pokoknya normal saja Nah itulah kaedah-kaedah jilbab itu perlu difahami Sekarang kalau ada orang memaksa orang kayak jilbab itu apa? Itu dosa besar Karena Tuhan sudah tidak ada Tidak pernah Tuhan dalam menganjurkan agama itu memberi kebebasan Aku beri kebebasan pada seorang hamba Untuk membakti kepada atau menyebab padaku Aku sudah beri ajaran dan larangan dan ancurannya Jadi kalau ada unsur agama Disitu ada pemaksaan Itu dosa besar Memaksa orang pakai jilbab Tadi dibilang dosa Ya begitu pun Orang yang memaksa untuk memakai jilbab Ini saya sedikit saya dapat DM tiba-tiba dari follower saya Langsung karena tahu saya disini Anak-anak paskip yang bagus Yang ternyata jilbaban Akan disampaikan kemungkinan akan tereliminasi Jika masih berjilbab Jika iman Islamnya tidak kuat Apalagi pendamping dari sekolah tidak tegas Akan sangat mudah melepas jilbabnya Demi lolos jadi anggota paskip beraka Ini langsung dari para pelaku Jadi ini kita fokus kesini Mbak ya Saya tidak mau fokus masalah jilbab dan sebagainya Kita fokus masalah diskriminasi paskip beraka yang muslimah Jadi semoga itu tidak terjadi lagi Terima kasih Karena itu Mbak Maria Sama Mas Kribu Bahwa misalkan statementnya Pak Sekretaris Umum PP Muhammadiyah apa Jika betul tindakan yang dilakukan Kemudian penceragaman Dan kemudian orang yang sudah berjilbab Kemudian melepas jilbab Hanya untuk keseragaman Maka ini adalah tindakan diskriminatif Beliau itu guru besar dalam pendidikan agama multikalca Yang luar biasa untuk memberikan pengamatan Toko-toko agama sudah memberikan pandangan yang luar biasa Tidak mungkin beliau-beliau para pandangan ini Kemudian wah ini karena yang indah Ini pasti semuanya adalah Karena kecintaan kepada negara ini Jangan sampai tatanan yang sudah bagus Kemudian terkoyak oleh hal-hal yang sesungguhnya tidak subtantif Sesungguhnya tidak terlalu organ dalam kota negara Tetapi ini dikembalikan kepada konstitusi Pancasila punya begini Undang-undang dasar begini Menjamin seperti itu sudah dilaksanakan Kita tidak berdebat soal masalah wajib atau tidak Sekali lagi ini Pemahaman keyakinan tadi adalah merupakan kewajiban Karena itulah MUI sudah mengeluarkan lima tausianya Dalam konten kali ini Dan akan disampaikan Pak Presiden Terima kasih Ya mungkin memang saat ini waktunya kita Mengevaluasi kementerian lembaga Yang tidak sesuai dengan harapan bersama Jadi saya kira tidak hanya BPIP Kementerian lain yang dananya besar Tapi peruntukannya itu tidak sesuai dengan harapan Jadi saya kira mungkin ini berkahnya Buat kita saya kira ya Ini momen bagi kita untuk mengevaluasi ke semuanya itu Jadi karena persoalan kita tidak hanya di BPIP Di lembaga kementerian lain juga sama begitu Jadi supaya pajak yang kita bayarkan kepada negara itu Kembali ke rakyat lah Tidak Ini kan sebagian besar program atau proyek Yang ada di kementerian lembaga Ini kan proyek orientasi Kadang-kadang itu ngada-ngada aja Silahnya begitu Tidak sesuai dengan ini kebutuhan di masyarakat Harus dievaluasi lagi kinerjanya Jadi kalau singkatnya Kalau saya sih clear aja BPIP tetap yang harus dievaluasi adalah ketuanya Saya yakin ketuanya kalau punya pemikiran yang visioner Maju pandangannya itu tidak akan gaduh begini Tapi BPIP kembalikan sebagai lembaga think tank saja Tidak usah ngurusin teknis Yang ngurusin teknis kementerian Nah tapi kalau kementerian yang kemudian terlalu ribet Atau tidak bisa ngurusin teks Misalnya kementerian pendidikan dan kebudayaan Kasian juga itu ya Sekarang kan kita lihat Banyak sekali gaduh di bidang pendidikan juga Gara-gara mungkin ya itu kepalanya juga harus ganti juga itu Karena jelas sekali itu kritik juga banyak banget Jadi menurut saya Kembalikan semua pada kitohnya Kembalikan semua pada yang benar Dan kalau perlu tidak cuma kementerian-kementerian Ya kalau ujungnya kementerian yang di atas tidak perlu ya ganti juga Gitu Oke sesaat lagi catatan demokrasi akan kembali untuk Anda Ya pemirsa dari diskusi ini paling tidak kita paham betul Memang kita ingin mengembalikan lagi kitoh dari badan pembinaan ideologi Pancasila Untuk sama-sama kembali ke jalan yang benar Memberikan edukasi dan juga pembinaan Untuk bisa meluruskan kembali Pancasila di tengah masyarakat Terima kasih sudah hadir Bang Zin terima kasih Mbak Monik terima kasih banyak Pak Nurholis terima kasih Terima kasih Pak Ziat Mas Roy Dan juga Ustadz Hilmi Saya Maria Segaf akan kembali untuk Anda minggu depan Di catatan demokrasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton